yang asli kader NO beken wanten tapi justru milih semacam naturalisasi lah yang kader NO nya masih dipertanyakan masih maskup masih mukhtalaf nah yang kayak begini sementara yang asli kader malah nyongsew dibuang wanten kaidah dalam usul barang sewes nyoto nyoto ke NO nya itu gak boleh ditinggal lantas justru nyari yang lain yang masih belum jelas ini buatan angsal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa siapa itu Pak Yai ya orang yang NU nya kader ke NUannya masih dipertanyakan ya fihi istifam satu status yang bisa dikategorikan menurut istilah Pak Yai adalah yang dinaturalisasi gak asli ke NO nya lawang banyak tokoh NO dan Cak Imin itu adalah kader sejak lahir anaknya orang NO mbah buyutnya pendiri NO ya masalah dong kalau orang nah diin justru nyari yang naturalisasi kayak sepak bola aja gak percaya diri ya dan akhirnya ngambil yang lain ya nah disini bobot ke NUan di dalam gerakan yang jelas itu ya Nahdlatul Ulama yang tahu jerohannya ideologi Nahdlatul Ulama itulah yang mestinya dipilih oleh orang NU orang Nahdlatul Ulama nah ini pemirsa ceramah yang tampaknya akhirnya menjadi viral ceramahnya Kiai Haji Marzuki Mustamar ya dukung Bacawa Press Gus Muhaymin Cak Imin nyata-nyata kader Nahdlatul Ulama bukan naturalisasi Bapak Ibunya Islam aja belum jelas Bapak Ibunya ya kan dan kita ini pemirsa diingatkan ya dalam Islam itu ada juga orang masuk Islam itu sekedar cover untuk menutupi kepentingannya ada dia masuk oh dia bangun masjid ya bangun masjid ya kalau di dalam surat atau bah itu ada yang namanya masjid ziror masjid yang dibangun di tepi jurang keimanan dan akan rontok bersama yang membangunnya kita dilarang kalau masjidnya itu adalah masjid ziror itu untuk sholat di masjid seperti itu yang normal normal saja ya ini saya kira adalah pesan dari Kiai Marsuki Mustamar sangat harismatik pengaruhnya di Jawa Timur luar biasa dan sebetulnya ini adalah ketua dari Nahdodul Ulama Jawa Timur ya kalau menurut kaidahnya PBNU sekarang gak boleh Kiai-Kiai dari NU itu membelah salah satu Capres gimana gak boleh orang ketua PBNU nya juga seperti itu kan ya dibiarkan sajalah ya dan ini satu maklumat saya kira ya dari Kiai Haji Marsuki Mustamar itu untuk menyerukan Nahdijin itu ya harusnya nyoblosnya itu ya caimin PKB ya karena politik dari Nahdodul Ulama itu semuanya dijalankan oleh PKB partai lain yang mana partai lain itu mungkin saja memberi duit memberi ini bagi orang-orang NU yang memilihnya diharapkan dia bisa ngambilin dodosi suara NU kalau ada orang yang berkepentingan di NU sangat dipelihara oleh orang-orang lain karena suara NU adalah suara yang paling gemuk ibaratnya lumbung padi siapa yang boleh ngambil lumbung padi itu di situ klaim-klaimnya itu ini sebuah video pendek itu yang kita kutip itu viral di media sosial adalah pernyataan ketua Tanvidiyah pengurus wilayah Nahdotul Ulama Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar dalam sebuah ceramah dalam video tersebut Kiai Marzuki membuat pernyataan menarik tentang sosok Muhaymin Iskandar alias Gus Muhaymin alias Jaimin dan penggalan video tersebut ditampilkan dengan suara lantang Kiai Haji Marzuki menyatakan dengan tegas dukungan kepada bakal calon presiden Bacawapres Cak Imin sebagai satu-satunya kader NU yang menjadi Cawapres yang sekarang berpasangan dengan Anies Baswedan ya katanya satu-satunya Cawapres dari NU satu-satunya Cawapres dari Jawa Timur itu pemirsa jadi kalau orang Jawa Timur mungkin tidak sentimen ke NU-annya ya mestinya ke Jawa Timur-annya kan begitu ya karena asal-usul itu identitas NU itu ya identitas hanya orang-orang yang identitasnya palsu lah yang ketakutan dengan politik identitas orang PKI misalnya ngaku beragama tetapi sebetulnya dia ingin menjerumuskan agama ya orang agamanya bukan Islam tapi ya ngaku-ngaku Islam pakai kerudung misalnya ya sekedar untuk menarik konstituen Islam itulah orang-orang yang anti terhadap politik identitas karena memang dia tidak punya identitas atau identitasnya palsu ya dan karena itu Kiai Haji Marsuki Mustamar ini ya pilihlah yang NU itu betul bapak ibunya NU dia NU dia misalnya mungkin menjadi banser ya dapat sertifikat orang tuanya seperti apa ya kan jangan-jangan malah nanti dapat suara NU ngibul terus nah itu yang tampaknya dijaga betul sama Kiai Marsuki Mustamar ya dari sekian banyak calon wapres yang ada kita warga NU calon wapres yang nyata-nyata kader NU ya Gus Muhaymin calon wapres yang punya nasab ke NU nya cicitnya Mbah Bisri ya Gus Muhaymin ya kan tegas Kiai Haji Marsuki dalam penggalan video yang diunggah ini saya ambil dari DPP PKB ya walaupun begitu memang pemirsa ada juga aktivis ansur itu yang kecewa Erick Thohir dituding NU naturalisasi dan ditolak jadi cawapres ya itu itu Erick Thohir rela menjadi anggota banser namun oleh sebagian elit NU dan PKB dituding hanya naturalisasi dan ditolak menjadi cawapres mewakili ormas Islam terbesar di Indonesia itu sebetulnya kan logikanya sederhana ini ini apa aktivis ansur ini kenapa dia rela menjadi anggota banser ya kenapa dia kursus menjadi banser ya karena pengen mendapatkan suara besar dari Nahdlatul Ulama itu itu bukan bisa dikategorikan rela atau tidak rela tapi kepentingannya itu nyata gitu ya tergantung sekarang ini kan apa namanya bagaimana pinter-pinternya Nahdlatul Ulama pinter-pinternya Nahdiyin atau seperti apa kalau suaranya diambil hanya kebagian sedikit setelah itu dicampakkan apa betul ini orang bisa membawa ideologi politik NU dites ngaji aja dulu seperti apa ke-NUan itu kalau gak bisa ngaji wah memang perlu diragukan bagaimana ngaji aja gak bisa mau merepresentasikan politiknya NU ya nah ini memang pemirsa sempat rame tempoh hari juga dan tampaknya ini Erick Tohir masuk NU jadi banser kemudian dibilang naturalisasi ditolak-tolak dibilang tak ada irisan dengan NU itu dikemukakan oleh aktivis Ansar Afif Fuad Saidi ya dikemukakan beberapa waktu yang lalu dan ini saya kira memang wajar sekali tahun politik begini ada juga orang NU yang mungkin punya kepentingan politik ya karena ada sertifikatnya NU sudah ini kader NU tapi ada yang memang dari mbahnya NU pejuangnya NU dari mahasiswa dia adalah aktivitas NU PMII misalnya dan seterusnya nah tergantung pada bagaimana para nahdiin ini menyikapi situasi politik yang ada saat ini Bila Taufik Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh